Halo guys, kembali lagi bersama gue Wilson dari MGM Ban Pelek 4x4 ya Jadi setelah lama tidak berjumpa mungkin ada kali ya sebulanan ya guys Yang gue agak-agak lupa gitu ya Jadi karena banyak kesibukan kita juga belum sempat-sempat upload Nah kali ini kita baru mulai bisa upload lagi gitu ya Jadi hari ini mungkin kita mau bahas satu hal yang mendasar ya Mengenai tips bagaimana memilih ban MT yang awet dan tidak berisik Jadi ada beberapa yang kita mau bahas karena memang ada pertanyaan dari customer Jadi ya bahasanya sekalian kita bikinin lah videonya gitu ya Jadi kita mau kasih lihat gimana sih cara melihat dan memilih ban MT yang tidak berisik dan awet dipakai di asmal Kira-kira seperti itu oke Jadi sebenarnya kalau kita mau memilih ban MT itu kan semuanya sekali lagi kembali kepada kebutuhan setiap orang ya Jadi karena kebutuhan setiap orang yang berbeda maka produk yang kita tawarkan juga akan berbeda gitu ya Jadi untuk orang A mungkin lebih cocok brand B gitu ya Untuk orang yang C mungkin lebih cocok brandnya D gitu loh Jadi semua itu bahasanya gimana ya Dinamis dan subjektif gitu ya Jadi disesuaikan dengan kebutuhan customer gitu ya Tapi kali ini kita mau berikan satu tips untuk memilih bagaimana memilih ban MT yang bahasanya untuk pemakaian sehari-hari gitu ya Jadi yang tidak berisik dan ya bukan gak berisik lah guys ya tidak terlalu berisik lah mungkin lebih tepat ya Tidak terlalu berisik dan awet lebih awet dipakai di jalan asmal gitu ya Nah jadi oke kita mau bikin sedikit perbandingan gitu ya Jadi sebenarnya secara teori kita bisa gunakan tiga hal untuk memilih ban yang terbaik buat kita Maksudnya yang gak berisik dan awet di asmal Yang pertama kita boleh lihat adalah dari tipe bannya ya tipe ban itu ada dua Yaitu radial dan bias gitu ya Jadi kalau ban-ban radial cenderung itu lebih awet Ban-ban bias itu cenderung lebih cepat potang Itu yang pertama ya Yang kedua kita lihat dari komponnya Kompon ban itu adalah bahasanya kita lihat dari tingkat kekenyalan ban Jadi kalau bannya itu komponnya makin ke soft maka dia akan lebih cepat habis Kalau komponnya medium atau hard maka dia akan lebih awet Yang ketiga kita lihat dari coraknya Semakin coraknya adalah semakin rapat corak satu ban MT Maka ban itu akan lebih awet dan lebih tidak berisik Jadi kita bisa lihat ada tiga kriteria Nanti kita akan coba aplikasikan ke dalam ban yang kita sudah sediakan nih Gitu ya kira-kira seperti itu ya Kita ada tiga patokan Oke kita mulai bahas dari yang pertama nih Ini gue sediakan tiga ban ekstrim yang di belakang nih ya Dua trepador bias Kenapa ada dua trepador bias? Karena yang satu trepador bias biasa Yang satu trepador bias yang Eh sorry ini trepador bias yang soft kompon Yang competition Yang ini trepador bias yang biasa Dan yang ini adalah badak ekstrim gitu ya Jadi kita kasih lihat nih ada yang ekstrimnya ada tiga macam ini gitu ya Oke Nah jadi kalau mau kita bahas lebih lanjut Jadi ini kan hitungannya masuk itu ke ban ekstrim Ya jadi kalau ban ekstrim itu tentunya pasti lebih Apa namanya Kalau masuk ke corak Ke kategori ketiga Untuk kita lihat dari coraknya Itu bahwa ban ini Pasti lebih cepat habis dibandingkan ban MT biasa gitu ya Nah ini kan ban ekstrim versus ban MT Nah sekarang kita mau coba bandingin Ban ekstrim versus ban ekstrim Ya Jadi kita mau kasih lihat Nah kalau dari untuk ban ekstrim Secara garis besar hampir semua ban ekstrim itu ban bias ya Cara kita tahu ban bias itu dari mana Kita lihat dari ukuran bannya Nah seperti ini Kita kasih lihat contohnya aja ya Ini sebenarnya ilmu yang sudah sering gue ceritakan Nah ini guys Ukurannya ya Tiga tujuh Eh ya gue naikin deh ya Kalau miring-miring gitu bingung nanti Nah ini ya ukurannya ya Ini kan ukurannya tiga tujuh, dua belas setengah, tujuh belas Nah perbedaan antara bias dan radial Alanya kita lihat disini nih Kalau dia ban bias dia strip Ya Kalau dia radial dia tulisannya R Gitu ya Oke Jadi kalau kita udah kesimpulannya Yang kita bisa bahas seperti ini Yang tadi gue udah katakan ya Ban bias itu akan lebih cepat habis Daripada ban radial ya Cuma kalau untuk ban ekstrim Ban ekstrim itu semuanya 99% Bahkan kayaknya 100% sih sekarang Itu yang ada di Indonesia Itu tuh semuanya bias Contoh-contoh Repador bias Itu ban bias Badak Apa namanya ini Aselera badak Ini juga bias Delium expedition Dia juga bias Delium teramaniak Dia juga bias Komodo ekstrim Dia juga bias Abis itu yang paling baru itu adalah Forsium Forsium macam Dia juga bias gitu Jadi hampir kita simpulkan Semua merek yang sekarang Available di Indonesia Untuk ban ekstrim itu semuanya bias Oke Jadi Kalau kita mau bandingkan Antara ban ekstrim itu Ya kalau dari bias Semua sama-sama bias Berarti tinggal sisa dua kategori ya Kita lihat dari komponenya Dan kita lihat dari coraknya Oke Nah sekarang kita mau bahas lebih lanjut nih Kita harus di shoot dari deket Nah perbedaannya apa sih Antara soft komponen Contoh ini Repador bias Dia ada dua tipe Yang soft komponen Itu yang ada tulisan kuning Sama yang regular komponen Nah regular komponen Dia tidak ada tulisan kuning Nah Dari sini perbedaannya Kita juga udah bisa lihat Nah bagusan yang mana Nah oke ya Nah jadi kita mau lihat nih ya Kalau untuk yang soft komponen Nah ini boleh dilihat nih Gue pencet Kalau soft komponen Ini tuh lebih lembek Nih ya gue pencet-pencet tuh ya Kembangnya gue pencet-pencet Ini lebih lembek Daripada yang regular Tuh Ini lebih keras Lebih stiff Gitu Jadi Bagusan yang mana Gitu ya Pertanyaannya seperti itu Nah kalau kita nanya Kebagusan yang mana Tentu semua ada plus minusnya Yang ini bias Memang Maksudnya yang Competition spec Yang soft komponen Memang ditujukan untuk kompetisi Untuk offroad beneran Kalau regular itu setengah-setengah Gitu ya Jadi karena Walaupun sama-sama bias Tapi secara komponen ini regular Ini dipakai di aspal Masih lebih enak Kenapa? Karena bandnya tuh Kombangnya lebih stiff Lebih padat Lebih kaku Jadi kalau otomatis Kalau dipakai di aspal Lebih tidak berisik Dan Lebih awet Dibandingkan yang ini Oke Itu yang Kita lihat dari komponennya Kedua kita lihat dari coraknya Oke Kalau kita lihat dari coraknya Keduanya sih sebenarnya sama guys Tapi berbeda dengan yang Aselera badak Aselera badak Coraknya lebih ekstrim Otomatis bahasanya seperti ini Aselera badak ini Pasti lebih berisik Dan lebih cepat habis Dibandingkan ini Ya Kalau aselera badak ini Dia cemen Komponennya dia regular nih Ya Kita kalau mau dilihat nih Gue coba pencet nih Dia karetnya agak stiff nih Mirip seperti Trepader bias yang regular Oke Jadi Bisa dikatakan Kalau untuk ini Versus ini Secara komponen itu sama Tapi karena coraknya berbeda Lebih kasar yang aselera badak Otomatis lebih awet di aspal Ini Dan tentunya Lebih tidak berisik Nah oke Jadi Sekali lagi Kita kan bandingkan Apple to Apple ya Jadi itu karena Ban ekstrimnya ban bias Ya otomatis Ya Kita bandingnya sama itu Nah kalau mau dibandingkan Ban ekstrim dengan Ban MT biasa Yang ini bias Yang ini tuh radial Gitu loh Semua ban MT Yang biasa yang ada di Indonesia Hampir semua 100% juga radial Gue sediakan 3 merek Ini Maxis Bikon Baksok 764 Yang ini Yokohama G003 Yang ini Kanati Muthok Jadi kalau kita bandingkan Ekstrim dengan MT Sudah pasti lebih awet di aspal Dan lebih adem tuh Ban Radial ini Ban MT biasa Kenapa ya Pertama dari komponen Dia udah menang Ini dari komponen ya Mereka sebenarnya Regular ya Kalau dari Jenisnya mereka Udah radial Jadi radial udah menang Dari bias Kalau dari komponenya Sebenarnya sama Dan yang ketiga Itu dari Coraknya Kalau coraknya Karena mereka coraknya Lebih rapat Daripada ban-ban yang ekstrim ini Otomatis mereka akan Lebih awet di aspal Dan lebih tidak berisik Gitu ya Jadi Sekarang Masuk ke ban yang MT Nah Ini kita kasih lihat nih Kita dari handtagnya aja gampang Nah tadi yang seperti gue cerita Kenapa gue bisa bilang Ini ban radial Nah ini Ya Karena ini tulisannya R Maksudnya R tuh bukan ring Tapi radial guys Ya maksudnya R 17 tuh baru ringnya Jadi bukan 285 70 ring 17 Bukan ini 285 70 Ini radial Maksudnya Nah ini ringnya 17 Gitu ya Ini salah satu hal yang Mendasar yang kadang Tokoban aja gak ngerti Gitu loh Nah tapi ya Oke nah kalau untuk Dari tiga ban ini Ya kan kita bandingin Dari tiga-tiganya ya Karena mereka Tiga-tiganya ban radial Ya otomatis Mereka secara kompon Udah lumayan Oke ya Yang kedua Kita lihat dari Apa namanya Dari komponnya Nah kalau mau kita lihat Komponnya nih Coba kita Pencetin ya Ini tuh Hitungannya masih regular nih Kalau Maxis Masih agak empuk Tapi stiff lah bahasanya Masih agak kaku Oke Nah kalau ini kedua Ini Yokohama nih Nah Yokohama ini Lebih hard nih Kalau buat gue Yokohama itu hard Hard kompon Memang dipakai agak keras Tapi Mantep gitu loh Nah kalau ini Kanati Nah ini juga mirip Kayak Yokohama nih Agak hard Oke Jadi kalau kita bandingkan Secara kompon ban Kompon ban yang paling stiff Itu ini Kedua kanati Ketiga Maxis Nah itulah yang suka menyebabkan Review customer yang ada di luaran Jadi mereka bilang seperti ini Maxis itu empuk Tapi dia lebih cepat habis Daripada Kanati Ya Tapi yang paling awet mana Yang paling awet itu Yokohama Seperti itu Cuma Yokohama memang Lebih keras sedikit Gitu loh Kita lihat lagi dari Kategori ketiga Yaitu corak ya Jadi kalau kita lihat dari corak Sebenarnya Maxis 7 Bakso 764 ini Dia udah agak rapet nih Jadi sebenarnya Kalau dipakai di aspal Dia tidak terlalu berisik Ya Ini udah agak rapet Tapi kalau kita lihat Yokohama Dia lebih rapet lagi Jadi Dia lebih tidak berisik lagi Gitu ya Bahkan Bahasanya gimana ya Mungkin 80-90% Customer gue yang gue rekomen Pake Yokohama Itu mereka selalu bilang Bahwa Yokohama ini Hampir tidak ada suara Sama sekali Nah ini memang Kelebihannya dari Yokohama ini Gue juga jujur Pernah coba Gue pernah coba Sampai 120% Itu masih adem sekali ya Ini Yokohama ya Jadi memang ini Satu kelebihan Yang memang Yokohama punyai Gitu ya Kalau Kanati Gue pernah coba Di 80-90% Ini udah agak berisik nih Gitu ya Kalau Maxis Di kisaran 100% Udah agak berisik ya Karena kalau kita lihat Secara corak Dia memang Lebih renggang-renggang Gitu loh Ya Cuma Kalau Bahasanya gimana guys ya Ini kan gue bandingkan Antara 3 merek ini Bukan berarti kan Nanti itu paling jelek Enggak Enggak Kalau di luar 3 merek ini Masih banyak merek-merek Yang lebih jelek lagi Gue gak berani sebut Mereknya Nanti malah ada yang tersinggung Cuma kita tahu sama tahu aja Merek apakah tersebut ya Merek-merek yang Kurang baik Gue sih Kalau di MGM Ban Velg 4x4 Kita jujur Tidak berani jual Kenapa? Karena Complainnya banyak Kita lihat Bannya aja Udah gak pede Gitu ya Jadi Ya sudah lah Kita makanya Enggak berani jual Beberapa merek tersebut ya Jadi kita Pilih memang Yang barangnya bagus Kualitas bagus Dan Bahasanya tuh Enggak bikin repot guys Karena kalau kita jualan Ban-ban yang kadang Kualitasnya jelek ya Padahal salah bannya Tapi yang disalahin Tokonya gitu loh Itu sesuatu yang kita hindari Kita juga jujur Tidak mau gitu ya Jadi Ya makanya kita jualan Merek-merek tertentu Yang lumayan lah Kualitas oke Merek oke Harga ya kadang-kadang Memang agak premium ya Mohon maaf ya Barang premium Harga premium ya Ya sudah lah Kita memang harus terima Karena Bahasanya kadang-kadang Bukan kadang-kadang ya Kebanyakan harga itu Tidak membohongi Kualitas gitu loh Nah jadi ya Kira-kira Kesimpulannya seperti itu guys ya Jadi kita dilihat Dari tiga Tiga hal Ya Yang tadi adalah Kita lihat radial apa bukan Radial apa bias Yang kedua kita lihat Dari komponen ya Komponennya adalah Soft Medium Atau hard Ya yang ketiga Kita lihat dari coraknya Jadi ketiga faktor ini Bahasanya memiliki Faktornya masing-masing gitu ya Jadi Contohnya seperti ini Kira-kira ya Ini kan ban bias nih Kita ngomong inilah Ini kan ban bias Ini tapi regular komponen Kalau untuk repador Kalau kita bandingin sama kanati Kanati ini kan radial Oke dia menang nih radial nih Tapi kalau untuk corak Ya memang masih lebih rapet ini Ini masih kalah Tapi di satu sisi Untuk secara bahasanya Untuk secara komponenya Masih sama gitu Jadi ya memang Gimana ya Masih lebih bagus Ya pasti kalau dipakai di aspal Ini kan kita ngomongnya Untuk yang awet Di aspal Dan tidak terlalu berisik Maka otomatis kita akan Milih ini gitu Karena ini yang menang Tapi kalau Kalau kita pertanya Bikin judulnya berbeda Cocokan Ban apa sih Yang lebih cocok Untuk dipakai Offroad ekstrim Nah jawabannya Kita tidak akan Kedepan nih Ban MT ini Tidak akan menang Karena kalau ini udah MT ekstrim ya Mohon maaf Pasti licin Kita pasti akan mundur Jawabannya ke sini Ke ban bias Kenapa? Karena ban bias ini Memang sengaja Dibikin Untuk Kondisi ekstrim Buat main lumpur Buat main lumpurnya Itu yang kondisi Offroad ekstrim guys Kalau ini MT Masih ya Di aspal bisa Di lumpur sedikit-sedikit Bisa Di lumpur agak basah Sedikit bisa Cuma Bukan untuk yang Terobos hutan Main offroadnya ekstrim Itu akan Kita tentu akan Rekomendasi yang Ban bias ini Gitu loh Jadi Semua itu kan Dikembalikan kepada Tujuan Dan maksud Penggunaan produk tersebut Gitu ya Jadi itu yang kita Perlukan Dan kita perlu Hati-hati Gitu ya Karena sekarang Judulnya adalah Bagaimana Bahasanya Mencari Ban yang awet Dan tidak terlalu Berisik Ya tentu Jawabannya adalah Carilah ban yang Radial Yang coraknya Agak rapat Dan yang Komponnya Normal Ya Jangan yang Terlalu soft Gitu Cuma rata-rata Kebanyakan Ban-ban MT Radial Itu Komponnya Mirip Ya Cuma ada Beberapa corak Yang Sorry Ada beberapa Merek Yang coraknya Agak Longgar-longgar Gitu ya Maksudnya Roganya Besar Gitu Jadi otomatis Dia akan lebih berisik Dan akan lebih cepat Habis Gitu Jadi kira-kira Itu aja guys Yang gue mau Jelasin hari ini Thank you banget Udah setia banget Sama channel Youtube kita MGBANVELG4K4 Kalau memang Masih ada pertanyaan Langsung Contact aja Ke sales kita Dan langsung Kepoinnya Instagram kita Kalau mau lihat Koleksi kita Terbaru setiap hari Oke Thank you banget guys See you Bye-bye Bye-bye sub indo by broth3rmax